Isu hangat petang ini, kes saman fitnah Ketua Hakim Syari ke atas Luqman Adam selesai. Bekas Ahli Majlis Tetinggi UMNO Luqman Nur Adam telah memohon maaf dan menyatakan rasa kekesalan berhubung kenyataannya terhadap Ketua Hakim Syari Muhammad Naim Mokhtar. Ini adalah sebahagian daripada penyelesaian di luar mahkamah hari ini bagi kes saman fitnah Naim terhadap Luqman berhubung hantarannya di Facebook dan Youtube yang mendakwa berlaku gangguan seksual terhadap beberapa wanita. Ketika dihubungi Malaysia kini pagi ini, Peguam bagi kedua-dua palanatif dan defendant mengesahkan penghakiman persetujuan yang direkodkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Rozana Ali Yusuf. Peguam Luqman, Logan Eskander, mengesahkan anak buamnya memohon maaf dan menyatakan kekesalan kepada Naim sebagai sebahagian daripada penyelesaian tindakan sivil itu. Luqman berkata, kenyataan yang didakwa itu timbul kerana maklumat yang salah. Termadan syarat perintah lain itu tidak boleh didedahkan seperti yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak kata Peguam itu. Peguam Naim Akberdin Abdul Kader turut mengesahkan penyelesaian tindakan itu yang antaranya membabitkan defendant, membuat permohonan maaf dan menyatakan kekesalan dalam perkara tersebut. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga memerintahkan pemimpin UMNO itu supaya memadam semua hantaran berunsur fitnah membabitkan Muhammad Naim berhubung dakwaan gangguan seksual yang dimuat naik dalam Facebook dan Youtube miliknya dalam tempoh 24 jam. Dalam saman fitnah yang difailkan pada 17 Januari lalu, Muhammad Naim selaku plenatif memohon suatu perintah injuksi supaya Lokman dan memadam video dan hantaran tersebut dan suatu injuksi untuk menghalang defendant daripada menerbitkan semula hantaran itu. Muhammad Naim, 54 tahun, memfailkan saman atas kapasiti peribadi dengan menamakan Lokman, 49 tahun, bagi menuntut ganti rugi berjumlah RM30 juta ringgit berhubung dakwaan gangguan seksual terhadap beberapa wanita termasuk seorang datin. Berdasarkan penyataan tututan Muhammad Naim yang juga ketua pengarah di Jabatan Kehagiman Syariah Malaysia mendakwa Lokman telah memfitnahnya dengan membuat kenyataan menerusi dua siaran langsung di Facebook Lokman Nur Adam Official pada 10 Januari dan 13 Januari lalu. Muhammad Naim mendakwa defendant juga memuat naik siaran langsung itu di YouTube miliknya masing-masing pada 10 Januari dan 14 Januari selain memuat naik tiga hantaran fitnah terhadap beliau di Facebook milik defendant pada 11 Januari dan 13 Januari lalu. Dakwa planetif kenyataan fitnah itu membawa maksud antaranya beliau seorang penunggang agama gagal menjadi pemimpin yang berkredibiliti dengan akhlak yang terpuji dan dihormati serta memberi teladan yang baik kepada masyarakat serta mencemarkan imej dan institusi Jabatan Kehakiman Syariah. Menurut planetif satu laporan polis telah dibuat pada 12 Disember tahun lalu bagi menafikan dakwaan dan tuduhan palsu datin terbabit terhadapnya dan beliau juga telah membuat laporan polis terhadap Lokman agar pihak polis membuat siasatan berhubung tindakan defendant pada 12 Januari lalu polis mengesahkan seorang hakim kanan yang didakwa mencabul kehormatan seorang wanita yang sudah berkahwin dengan berbaring dalam keadaan berbogel di dalam bilik tidurnya telah membuat laporan polis balas terhadap penduduhnya hakim itu mendakwa wanita berkenan membuat laporan palsu terhadapnya sekian isu hangat petang ini jangan lupa tinggalkan komen anda sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye bye isu hangat petang ini Najib menunggu hukuman speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun hari ini memutuskan akan memutuskan sama ada kenyataan Najib Razak BN Pekan mengenai pembayaran balikuan MDB telah mengelirukan parlimen selepas menerima maklum balas daripada Tony Pua Pakatan Harapan PH Damansara saya telah meneliti penjelasan tersebut ia agak tebal dan saya telah duduk dengan MP Damansara mengenai penjelasan itu saya beri masa sedikit kepada Damansara untuk jawab saya sudah dapat penjelasan daripada Najib ia agak tebal saya sudah mengkaji penjelasan itu dan saya beri sedikit masa kepada Pua untuk menjawab penjelasan itu katanya kepada Dewan Rakyat hari ini saya akan beri salinan kepada MP Pekan dan MP Damansara jadi mereka tahu apa yang diperkatakan selepas mendapat jawaban daripada Damansara saya akan buat keputusan perkara agak rumit kerana ia melibatkan fakta dan buturan spesifik dan terpaksa betul-betul saya perhatikan apa yang diperkatakan itu mengelirukan atau tidak tambahnya RSN Reye PH Jelutung sebelum itu bertanya mengapa Najib masih belum dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan keistimuan parlimen kerana mengelirukan Dewan Rakyat Najib memberitahu Dewan Rakyat pada 2 Mac bahwa tiada 1 sen pun digunakan untuk membayar balik jumlah hutang prinsipal 1MDB kerana pelbagai entiti termasuk Goldman Sachs firma audit KPMJ dan Deloitte MBank dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ telah memulangkan dana 1MDB berjumlah RM23 bilion kepada Malaysia Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz pula berkata kerajaan hanya membayar balik faedah yang ditanggung dalam hutang 1MDB dan jumlah prinsipal hanya akan dibayar pada Mei apabila bon pertama matang ini mendorong PUA mengemukakan usul merujuk Najib kepada jawatan kuasa keistimewaan parlimen kerana mengelirukan Dewan Berhubung Perbahasannya mengenai hutang 1MDB Subber dipetik dari Malaysia Kini dipetik daripada sahbudin.com Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa berikan komen anda tentang isu hangat pada malam ini Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye